bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telur kali ini ada satu buah power supply power amplifier 8 buah elko dan disini kata yang punya jadi tidak keluar arus AC nya jadi powernya mati total telur setelah diperhatikan rangkaian ini disini sudah sangat lengkap ada substar dan dioda 8 buah elko dan juga speaker protector nah jika power supply yang menggunakan substar ini mati total langkah awal yaitu yang harus dicek yaitu substarnya ini nah disini ada in AC 220 volt berarti disini adalah kabel AC dan disini ada switch dan AC out nah berarti ini adalah saklar jika di power amplifiernya ada saklar silahkan sambung disini dan ini harus ada tegangan 220 volt dan ini nanti disambung ke trapo nah dan disini ini ini adalah output dari trapo disambung ke sini oke ini karena mati total berarti yang harus kita perbaiki yaitu substarnya nah disini ada air yang hangus lor nah jadi kita harus mengganti itu dulu dan jangan lupa di cek R47 ohm 20 watt ini oke akan kita coba saja apakah ini ada tegangannya atau tidak nah ini kita kasih kabel saja kabel AC kita akan coba praktekkan saja nah ini nampaknya PCBnya pecah lor nah ini sudah kita kasih kabel AC nah lalu di output 220 voltnya switchnya akan kita gabungkan saja dulu kita kasih kabel yang mana tadi ini switchnya switch atau saklar nah ini nah ini lalu akan kita ukur di output tegangannya lor ya skala AC di 750 volt oke akan kita coba ya lor sudah sudah saya nyalakan sudah saya sambung ke output dari substar ini oh ya fungsi substar adalah untuk meringankan beban saat start awal ya lor ya nah itu pengertian simpelnya oke akan kita nyalakan apakah keluar arus 220 volt ya lor nah ternyata disini ada lor 248 nah berarti ini sebetulnya tidak rusak ya lor mungkin di jarur lain oke lor akan kita ganti saja resistor lor 220 ohm tadi karena kalau disini nampak jelas terbakar raya lor jadi akan kita ganti saja ini sedotanya lagi rusak jadi main cabut saja nah ini oke oke kalau disini jelas sekali gosongnya lor nah ini oke akan kita ganti saja dengan 2 Watt karena memang untuk jenis seperti ini ini jelas terbakar raya lor 220 ohm ini sering hangus nah ini ntar kita sambung jadi intinya ini sebetulnya tidak rusak ya lor ya entah nanti kalau pakai beban trapo jadi intinya kalau kata yang punya ini tidak menyala nah besok oke akan saya apa lor ini kan hanya mengganti resistor yang hangus terbakar nya saja mungkin ketika memakai trapo lor lainnya balik lagi lor ya sehingga penyeluruan katanya mati total untuk video selanjutnya nanti akan saya sambung lor memakai power ampli nya lor ya untuk karena power ampli nya ya sudah disini lor cuma ini udah malam oke untuk disimpulkan sementara kerusakan pada power supply ini substarnya itu resistornya hangus terbakar ya walaupun menyala besok akan kita coba sambungkan nantrapo ini jadi bersambung dulu ya lor oke saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati